Sampai hari ini, itu Rans dan Dewa saya yakin belum memenuhi syarat dan sulit memenuhi syarat. Ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah klub profesional. Saya kasih saran untuk PSSI, alangkah baiknya Rans, FC yang pemilik Raffi Ahmad itu sama Dewa United yang keduanya barusan lolos ke Liga 1, itu dihukum atau digrondit aja ke Liga 2 lagi. Sampai hari ini, saya akan membahas yang asik-asik aja. Mungkin judulnya bagus nih. Jadi, saya kasih saran untuk PSSI, alangkah baiknya Rans, FC yang pemilik Raffi Ahmad itu sama Dewa United yang keduanya barusan lolos ke Liga 1, itu dihukum atau digrondit aja ke Liga 2 lagi. Kenapa ujuk-ujuk digrondit? Sepuluh tahun yang lalu, itu tahun 2011 lah ketika pertarungan LPI dengan ASL antara gengnya Arifin Panegoro, itu mereka ujuk-ujuk ada 18 klub baru, pancorsium ya kan, yang menjadi viral. Sepuluh tahun yang lalu, itu adalah lima syarat menjadi sebuah klub profesional yang sesuai dengan statuta AFC, sesuai dengan statuta FIFA. Sampai hari ini, itu Rans dan Dewa, saya yakin belum memenuhi syarat dan sulit memenuhi syarat. Ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah klub profesional. Yang pertama, legal. Saya nggak tahu apakah perpindahan dari Martapura, FC menjadi Dewa United, itu legalitasnya sudah selesai. Terus antara Cilegon United menjadi Rans, itu mekanisme pertukaran badan usaha itu sudah legal atau belum. Itu yang pertama nih. Yang kedua, mungkin masalah keuangan nih yang kedua itu. Mereka kan dinilai, sudah dijadikan ikon mereka adalah salah satu sultan lah, Sultan Sepak Bola, Raffi Ahmad. Terus, pemilik Dewa United itu adalah pemilik rumah judi di Kamboja. Masalah uang pasti kecil lah. Masalah yang ketiga adalah masalah infrastruktur. Tadi mungkin bukan masalah ya, tapi ini syarat. Yang kedua adalah, yang pertama tadi legalitas. Berbadan hukum atau tidak. Syarat yang kedua adalah masalah keuangan. Syarat ketiga itu masalah infrastruktur. Masalah, syarat keempat itu adalah masalah tentang sumber daya manusia. Syarat kelima adalah supporting. Itu baik, terutama masalah pembinaan. Nah, syarat ketiga tadi, saya mau membedah soal infrastruktur. Infrastruktur itu pasti nanti menjelang Liga 1 berputar, itu ada verifikasi. Dia home base-nya di mana. Nanti turunan yang kelima, syarat supporting, dia membangun akademinya di mana. Akademinya, kompetisinya di mana. Sampai hari ini, Rans dan Dewa United itu masih abu-abu tentang home base-nya. Ada yang bilang, Rans, home base-nya di Stadion Madya. Klub yang sebesar dan sesukses pemiliknya, Raffi, kok memilih Stadion Madya yang kapasitasnya cuma 5 ribu. Mau membangun klub besar, tetapi home base-nya minimalis. Itu juga aneh. Saya nggak tahu cara berpikir manajemen Rans, apakah semua orang-orang di sekitar Rans ini tidak bisa memberi saran, tidak pernah bisa berkomunikasi, membangun workshop untuk diskusi, membangun klub sepak bola profesional itu seperti apa. Saya kok ragu. Ada orang-orang di mana, di sekitar Raffi Ahmad, mau memberi masukan seperti itu. Termasuk di Dewa. Di Dewa, waktu saya telpon Niel Maisar sebagai pelatih, dia juga belum bisa memastikan home base-nya di mana. Sementara, Liga 1 nanti, tahun 2022-2023, itu diperkirakan Agustus akan kick off. Saya yakin kalau ini tidak dijalankan dengan benar, tidak memutuskan home base di mana. Artinya, syarat-syarat menjadi klub profesional dari item syarat nomor 3 infrastruktur, itu Rans dan Dewa United, kalau tidak bisa memenuhi syarat itu, digugurkan saja. Masuk kembali ke Liga 2, ternyata dia belum pantas. Nah, masalah SDM, ketika komunikasi di sekitar Raffi dan pemilik Dewa United itu tidak bisa menerjemahkan, membangun klub profesional itu harus punya home base, itu juga berarti SDM-nya minimalis. Itu yang menurut saya dari syarat ketiga, keempat, dan kelima ini, bicara sporting. Sporting itu yang nomor satu adalah pembinaan. bagaimana dia bisa membangun pembinaan, dan tim yang dibangun untuk Liga 1 itu syaratnya kan di 16 sama di 18 tahun, itu ada EPA, Elite Pro. Elite Pro ini, itu adalah dibangun oleh klub anggota Liga 1 dan turunannya. mereka direkrut dari mana, mereka berkompetisi di mana, itu pasti tidak dapat. Kenapa orang di home base-nya saja tidak tahu di mana? Bagaimana dia bisa dapat supporter? Bagaimana dia bisa membangun bisnis yang benar? Kalau home base saja salah satu roh di sepak bola, profesional, dia tidak mampu memilih. Jadi, saran saya, PT Liga Indonesia Baru dan PSSI harus berani menggugurkan Rans FC dan Dewa United. Adios, Cucumil Channel! palipun, Jocolat dan PSSI melihat calabitnya terutπ впthatah kita kembali dalam bagaimana kita simulakan